Saudara dari sekian banyak nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto Kertanegara diantaranya merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Presiden Joko Widodo. Kita lihat bersama saudara beberapa diantaranya ini adalah nama calon menteri yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ada nama Bahlil Dahadalia yang menjabat sebagai menteri SDM. Kemudian juga ada Erick Thohir saudara ini yang menjabat sebagai menteri BMN lalu ada Tito Carnivian yang menjabat sebagai Mendagri. Kemudian ada Pratikno yang menjabat sebagai Mensesnek dan lalu ada Erlangga Hartarto saudara yang di pemerintahan Jokowi Maruf ia menjabat sebagai Menko Perekonomian. Nah Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ini pun bilang bahwa ia diajak berdiskusi oleh Prabowo Subianto. Erlangga mengaku diberi arahan soal kondisi geopolitik sementara soal posisi menteri Erlangga bilang sesuai dengan bidang yang digelutinya selama ini. Pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau. Tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung. Tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik tidak sedang baik-baik saja. Geoekonomi juga demikian. Sehingga perimbangan antara Barat dan Timur lebih berimbang. Sementara itu Saudara Menteri BUMN saat ini yaitu Erick Thohir. Ia mengaku diberi amanah oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun Erick Thohir tidak sebut posisi apa yang disiapkan oleh Prabowo untuk dirinya. Saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo. Beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan. Karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya. Dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras. Semua tahu dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah ya kita harus terus dorong. Seluruh yang tentu diamanahkan gitu. Pak berarti posisinya? Bapak sama seperti yang lalu? Oh saya rasa itu tupok si beliau sebagai Bapak Presiden. Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Kalau saya yang penting fokus yang ada aja. Nama lain Menteri Joko Widodo yang dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara adalah yang kita lihat ini ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian ada juga Menteri Sosial yaitu Saifullah Yusuf. Dan juga ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Lalu ada Menkumhan yaitu Supratman Andi Akkas sodara. Nah Amran Sulaiman mengaku ini berbincang dengan Prabowo soal pertanian. Amran diminta untuk fokus pada suasembada pangan. Diskusi sekitar pertanian bedang kami. Berarti lanjut ya Pak ya? Lanjut buat lumbung pangan di Merauke ya Pak? Insya Allah doakan. Tadi ditelpon jam berapa Pak? Jam 18.00. Diskusi masalah pertanian nanti. Berarti lanjut ya Pak ya? Fokus pada suasembada. Suasembada. Kita harus mandiri pangan. Kita memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kita fokus ya? Insya Allah bisa. Pasti ada tantangan. Ada El Nino. Kemudian ada Hama. Ada Kekeringan. Ada Lanina. Ini tantangan. Nama lain di Menteri Pemerintahan Jokowi Maruf yang juga dipanggil di Kertanegara adalah kita lihat ini ada Wahyu Sakti Terenggono yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian ini ada Dito Aryo Tejo, Menpora yang menjabat periode saat ini. Lalu ada Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Lalu ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan juga ada Rosan Roslani yang menjabat sebagai Menteri Investasi Saudara. Nah Budi Gunadi Sadikin sendiri mengaku diajak berdiskusi soal kesehatan oleh Prabowo Subianto. Budi Gunadi bilang bahwa Prabowo memintanya agar jumlah dokter di Indonesia ini harus cukup. Bicara sama beliau mengenai masalah kesehatan, jumlah dokternya harus cukup, jumlah dokter spesialisnya harus cukup. Bagaimana pendidikan dokter-dokter dan dokter spesialis ini bisa diperbanyak. Kalau masyarakat juga masih kekurangan, bisa nggak belajarnya nggak hanya di dalam negeri saja, tapi bisa juga di luar negeri untuk mempercepat. Beliau juga ingin agar pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Kalau bisa, kita jaga supaya sehat terus. Dan sosok yang digadang-gadang kembali jadi Menteri Keuangan adalah Sri Mulyani Saudara. Dalam diskusinya dengan Prabowo Subianto, ia menyatakan bahwa ia berdiskusi soal RAPBN 2025. Dalam pertemuan kali ini, Sri Mulyani mengaku mendapat beberapa arahan dari Prabowo Subianto. Kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara pajak, Baju KPNBP, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian Lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan, itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektifitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Dan Saudara, sejumlah nama yang dipanggil Prabowo Kekertan Negara ini merupakan kandidat kuat untuk menjadi Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, keputusan resmi mereka menjabat akan diketahui setelah pelantikan Menteri mendatang.